Intro Selamat bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita Kita hadir kembali sekarang selama setelah lebaran kemarin ya sempat kita libur Kini hadir kembali dan tentunya minalai dilunfa izin mohon maaf lahir dan batin Kali ini kita akan menyoroti kasus yang sedang viral ini ya yaitu teror UGM Ini tentunya terkait dengan diskusi yang akan diselenggarakan oleh beberapa mahasiswa di sana Temanya ini yang mungkin membuat gerah begitu ya Pemberhentian Presiden di tengah pandemi ditinjau dari hukum ketetanegaraan Dan akhirnya diskusi itu pun dibatalkan karena panitia dan narasumbernya mendapat teror Tentunya ini terus berkembang isunya Banyak spekulasi yang beredar apakah oh jangan-jangan ini playing victim gitu katanya Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah pembungkaman demokrasi Bagaimana kebebasan berpendapat Ini terus bergulir begitu ya tentunya Kita harapkan ini ada yang mengklarifikasi ya Atau pihak kepolisian ini tentunya yang mengusut entah siapa sebenarnya pelaku teror Tapi lebih jauh kita akan berbincang nih dengan narasumber Khusus di edisi Corona ini Narasumbernya selalu satu saja ya Selamat datang ini Pak Refli Iya selamat apa ini Selamat lebaran dulu ya Sarita Selamat Idil Fitri Walaupun lu sudah lebih dari satu minggu Iya kita limbur kemarin Nah ini udah cukup berjauhan Kita hadirkan hukum tata negara Ini kemarin pakar hukum tata negara di UGM Karena dia kan diteror Nah ini kalau Pak Refli ini kayaknya gak pernah diteror ya Alhamdulillah belum pernah Cuma dipecat aja Cuma dipecat aja Mending diteror kali ya Jadi kita kembali ke topik Soal teror di UGM ini tentang hukum tata negara Memang sudah dibahas dimana-mana ya Secara logika memang wajar saja diskusi semacam Itu sah-sah saja ya Tidak melanggar peraturan Orang membahas tentang pemberhentian presiden Iya begini Kita harus pahami ya Materi tentang pemberhentian presiden itu Atau impeachment atau pemakzulan Itu kan adalah materi yang tercantum dalam konstitusi Jadi saya sebagai orang hukum tata negara Dan saya juga masih mengajar di Faltas Hukum UGM S2 Lalu juga saya kan alumnis sana juga Alumnus Faltas Hukum UGM juga S1 nya Jadi itu materi yang memang tercantum dalam konstitusi Pasal 7A, pasal 7B, Undang-Undang Dasar 1945 itu Bicara tentang pemberhentian presiden Masalahnya adalah The article of impeachment itu Apakah bisa diterapkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini Sebenarnya saya baca toro mahasiswa itu Mahasiswa itu sesungguhnya ingin mencari jawaban Apakah kemudian cukup alasan Untuk memberhentikan presiden Kalau alasannya tidak puas Dalam penanganan COVID-19 Kan seperti itu Dan ini menurut saya ya baik-baik saja Apalagi zaman corona ini kan tidak banyak waktu Kita maksudnya bukan tidak banyak waktu Tidak banyak kesempatan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan outdoor kan Itu pun seminarnya pakai webinar juga ya Jadi menurut saya memang terlalu paranoid Kalau kemudian seminar itu kemudian dilarang Bukan dilarang Tapi tidak dilarang sesungguhnya Bahasa saya dilarang itu secara tidak langsung Indirect dilarangnya Caranya adalah dengan satu orang mengatakan itu makar Dan kebetulan internal UGM sendiri Lalu kemudian berikutnya ada orang yang Berperan untuk mengancam Mengancam bahkan membunuh segala dan lain sebagainya Bahkan secara fisik datang ya Ya persoalannya adalah Kita kan tidak tahu siapa aktor di balik itu semua Apakah itu adalah state actors ya Aktor-aktor negara atau non state actors Aktor-aktor non negara Kita kan tidak bisa berspekulasi Sebelum kemudian pihak kepolisian misalnya Itu bisa menemukan siapa yang kemudian Menebar teror tersebut Ini sebelum kita diskusi lebih jauh lagi Tetapi meskipun diskusinya dibatalkan di UGM Tapi isu ini sudah terlanjur bergulir begitu Seminar-seminar serupa dibatalkan di sana Tapi tentu itu tidak bisa membungkam Seminar-seminar yang lain Dan Pak Refli baru saja Datang dari seminar dengan tema serupa ya Dengan Bung Sam Sudin Ya itu dan pembicaranya lebih banyak Jadi temanya adalah Kebebasan berpendapat Dan konstitusionalitas pemakzulan presiden Dalam masa pandemi COVID-19 Jadi kurang lebih sama Tapi kalau kita lihat dari pembicara pertama Saya mengikuti sampai pembicara ke-7 ya setelah saya Jadi pembicara pertama Din Sam Sudin Kedua itu Profesor Aidul Fitri Siada Yang ketiga itu Profesor Deni Indrayana Keempat Profesor Seteki Yang ke-5 saya Profesor Susi Dwi Hariyati Dari ke-4 ke-6 saya Ke-7 B Fitri Susanti Nah ada ke-8 ke-9 sampai 10 kalau tidak salah Tapi saya stop Close ya Saya ke sini Pembicaraannya menurut saya positif saja Pengertian positif itu begini Hampir semua pembicara mengatakan bahwa Kalau kita menggunakan artikel of impeachment Pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 Maka tidak begitu mudah Susah Bahkan ada yang bilang seperti Seperti lubang jarum saja Untuk meng-impeach atau memakzulkan atau memberhentikan presiden Jadi tidak perlu khawatir itu satu Yang kedua Tapi kan kebebasan Untuk berbicara Berpendapat itu kan harus tetap Di Apa Tetap harus Di Pertahankan Tetap harus dijaga Nah saya tadi juga menyampaikan Kita tahu bahwa era Apa Reformasi kita Tahun 98 Itu kan menumbangkan rezim otoritarian order baru Harapan saya ketika era reformasi ini muncul Tidak akan ada lagi pelarangan-pelarangan orang diskusi di kampus Atau paling tidak intimidasi ya Ternyata masih ada Dan ini menurut saya Tantangan bagi demokratisasi kita Bukan hanya intimidasi Kriminalisasi Bisa juga kriminalisasi Banyak juga yang dipenjara karena berpendapat Yang mengalami proses hukum Ya karena tadi Undang-Undang ITE makanya Karena Kalau kita pakai Undang-Undang ITE Gini Antara penghinaan dan kritik itu kadang-kadang tipis sekali Tergantung orang yang menerima Makanya saya nge-tweet Kalau pemimpin yang dewasa saya bilang Kalau dia mendapatkan kritik Dia akan berlapang dada mencernanya Dan kemudian menjadi bahan introspeksi Tapi kalau pemimpin yang tidak berlapang dada Yang sempit cara memikirnya Setiap kritik dianggap serangan Dianggapnya hinaan Sehingga dia harus menyerang balik Bahkan mengkriminalkan Nah ini persoalan Jadi saya bisa nanti Saya bisa bahas ya Karena Susah sekali membedakan Penghinaan sama kritik Jadi mereka yang tidak suka dikritik Selalu mengatakan bahwa kritik itu hinaan Nah itu secara hukum ada barometernya tidak? Ada unsur-unsurnya tidak? Barometernya adalah Dua Di Pihak yang menerima kritik tersebut Kedua di penegak hukum Tapi masalahnya Kalau kita yang kita kritik penguasa Kan menyusahkan aparat penegak hukum Karena aparat penegak hukum Kemudian bingung dia bertindak seperti apa Karena dia bagian dari kekuasaan Jadi ini yang menjadi persoalan Jadi kalau menurut saya Jadi aparat penegak hukum itu bagian dari kekuasaan Bukan independen ya Pak? Dia independen Tapi kan dia bagian dari struktur kekuasaan Artinya Yang namanya Kapolri Jaksa Agung Itu kan dibawa presiden secara struktural Tapi dalam proses penegak hukum Dia independen Tapi kan Ya akan sulit Kalau secara struktural dia dibawa presiden Lalu penegak hukumnya independen Ya rasanya gak mungkin lah Pasti ada pengaruhnya kan Makanya kemudian waktu itu Kenapa Mahkamah Agung Dilepaskan dari kementerian Kehakiman dulu kan Karena dia anggap Wah ini secara struktural Ini kok dibawa kehakiman Sehingga kalau ada hakim Yang berbeda pendapat dengan pemerintah Dipindahkan Karena itu kemudian Di independen kan Baik secara struktural Maupun secara substantif Tetapi kan Kalau kepolisian dan kejaksaan Kan tidak mungkin Menjadi lembaga independen Karena di negara manapun di dunia Mereka adalah Bawahan langsung presiden Karena itu kan alat presiden juga Untuk menjaga keamanan Dan ketertiban masyarakat Nah Kalau pejabat kemudian Suka Mengadukan Warga negara Karena kritik Maka yang bingung Pasti penegak hukumnya Kenapa bingung Ya di satu sisi Yang mengadukan Adalah Misalnya menteri Sekelas menteri Kok contoh kasus lah Luhut Bincang Kanjahitan Dan Saididu Saya kira kan polisi yang akan bingung Kalau tidak di proses Yang mengadukan orang Berpengaruh Menteri Kalau di proses Justru akan mendapatkan Hujatan dari masyarakat Nah karena itu menurut saya Ya saya membayangkan ya Kalau saya jadi presiden Saya bilang sama menteri-menterinya itu Tolong kalian Kalau dikritik Sudah terima aja Toh kalian juga sudah digaji Sudah diberikan fasilitas Dan lain sebagainya Karena Kalau kalian mengadukan warga negara Maka pertama demokrasi Tidak jalan Kedua Aparat penegak hukum Jadi bingung Jadinya serba gak enak Iya serba tidak enak Dan akhirnya Muncullah diskriminasi Dalam persoalan penegakan hukum Beginilah Paling gampang lah Kalau kita mau Prankly speaking Hinaan terhadap Gubernur DKI misalnya Kan berbeda penanganannya Dengan hinaan terhadap Misalnya katakanlah istana Nah itu sendiri kan Sudah menunjukkan bahwa Ada rivalitas politik di situ Nah yang paling dibikin bingung Itu ya pasti penegak hukum Mana yang harus didahunukan Mana yang diproses Dan bagaimana pula Kalau adu-mengadu misalnya Justru itu juga menyinggung Rasa keadilan publik pastinya Nah karena itu menurut saya Kalau kita mau Bernegara secara Benar dan waras Ya harusnya Pejabat-pejabat publik Dilarang untuk melaporkan Warga negara Memang gak enak Jadi pejabat publik itu Tapi jangan lupa Dia kan sudah mendapatkan Fasilitas publik Tapi gak ada ya Aturannya itu tidak ada Memang Tapi itu kan etika Bagaimana mungkin misalnya Pejabat negara itu Presiden itu Dalam filosofi bernegara Itu kan seperti bapak Bapak Yang memimpin anak-anak lah Warga negara biasa itu Anak-anaknya Masa kemudian ketika Anak-anaknya Mengkritik bapaknya Lalu bapaknya kemudian Mengadukan ke polisi Kan tidak pada tempatnya Rasanya begitu Kalau kita bicara Hanya aspek Kritik saja Tapi kalau aspeknya Misalnya kriminal Ya itu lain persoalan Tapi ini kan Banyak juga kasus-kasus Yang hanya karena Berpendapat begitu ya Tapi kita kembali lagi Ke kasus Diskusi pemakzulan ini Banyak juga Yang mengkritisi Begitu Pak Revli Salah satunya juga Mungkin ke Pak Revli juga Kok mau tadi jadi Narasumber Salah satu narasumber Di antara 10 Yang digelar oleh Muhammadiyah Atau Seperti ini Orang pada sibuk Menggelar Baksos Bansos Atau Bantu-bantu Begitu ya Ini kok malah Mikirin Pemakzulan sih Begitu Apa karena sakit hati Begitu Jadi begini Kan Hari itu Satu hari itu Ada 24 jam Satu minggu itu Ada 7 hari Satu bulan Ada 30 hari Kan kita melakukan Banyak hal Seperti misalnya Bansos Misalnya Baksos Kita kan lakukan juga Saya misalnya Dengan klien saya Memberikan bantuan Kemarin ke Pemda DKI Bahkan Lumayan juga Bantuan itu Kalau dirupiakan Dari klien saya Bisa ratusan juta Kasih Termaget Orang masuk Tahu suhu badannya Tahu juga Suhu badannya Tahu Tahu juga Logam Ada enggak Lalu kemudian APD Dan lain sebagainya Juga Ya bantuan-bantuan Untuk Masyarakat miskin Karena kebetulan Ada beberapa teman Yang punya jaringan Lalu kita bagikan Ke daerah-daerah tertentu Itu juga kita lakukan Tetapi kan Tidak mungkin Dalam jangka waktu 24 jam 7 hari 30 hari Kita hanya melakukan Kegiatan itu saja Ya kan Pertama Sumber dayanya Juga terbatas Yang kedua Kita ini kan insan akademik Ada kegiatan-kegiatan lain Yang harus kita juga Apa Lakukan Ya untuk misalnya Mencerdaskan kehidupan bangsa Bukan karena sakit hati Atau karena kalah pilpres katanya Sakit hati karena ini Yang mana Yang Ya pemakzulan ini Karena memang Ingin Ah merebut kekuasaan Saya kira enggak juga ya Kalau kita lihat Pembicaranya misalnya Rata-rata Pembicaranya itu Tokoh-tokoh yang independen ya Rata-rata Maksudnya Tokoh-tokoh yang tidak terlibat langsung Dalam proses pemenangan Karena Sebagian besar diantara mereka Itu kan pengajar-pengajar Di universitas dan Bahkan PNS Yang tidak boleh berpolitik Jadi Misalnya B. Fitri Susanti Misalnya Saya kira Tidak ada Track record dia Memihak salah satu calon Saya sebenarnya Tidak memihak salah satu calon juga kan Bahkan orang mengatakan Bahwa saya Tahun 2014 Lebih dekat kepada Presiden Jokowi Tapi faktanya kan Tetap saja saya bersuara Kritis terhadap pemerintahan Misalnya Kemudian ada Profesor Suteki Misalnya Itu kan orang yang kritis juga Yang disingkirkan di universitasnya Gara-gara Dia mengatakan bahwa Perpu Ormas itu Anti-demokrasi Lalu kemudian Dia diberhentikan Dibilang Pro-HTI Ya dosen radikal Dan lain sebagainya Dia juga pembicara Ada Dinsam Sudin Saya kira Dinsam Sudin Juga tidak berpolitik Karena bahkan Dinsam Sudin Pernah diangkat Presiden Jokowi Sebagai Apa Apa ya Staf khusus Untuk urusan Apa itu Urusan macam-macam gitu Akhirnya dia menguruhkan diri Karena waktu Pilpres Kalangan Muhammad Dia mengatakan Tidak boleh berpihak Karena itu dia harus Stay away kan Begitu Dan dia juga masih Masih di MUI Sebagai Dewan Pertimbangan MUI Lalu kemudian Pembicara lainnya juga Ahmad Reddy Misalnya dosen dari UNTAR Bahkan Pegawai Negeri Sipil Jadi menurut saya Tidak ada pretensi Yang bisa Diindikasikan Bahwa Ini orang adalah Orang yang Istilahnya gagal move on Ya kan Kecuali ada orang-orang Dari partai politik Ini semua Pure dari Kalangan akademis Saya pun Pengajar juga Di UNTAR Dan saya juga Ngajar di UGM Bukan karena Tidak puas dengan Beberapa kebijakan Atau mungkin Kalau tidak puas Dengan kebijakan Itu kan Sebagai Insan akademik Wajar saja Kalau saya mau ditanya Apa yang Tidak puas terhadap Pemerintahan Jokowi ini Saya bisa sebutkan Kebijakan pemberhentian Sebagai Jadi misalnya Yang tidak puasnya apa Saya tidak puas dengan Perpu Ormas Karena menurut saya Itu produk yang Anti demokrasi Saya tidak puas Dengan pemberlakuan Presidensial threshold Karena saya menganggap Itu adalah Menghalangi Bibit pemimpin Dibaksa Bayangkan Dalam 2024 Dua calon lagi Prabowo Subianto Puan Maharani Melawan Misalnya Katakanlah Anis Sandi Misalnya Atau siapa Kan tidak enak sekali Kita akan Terbelah lagi Jadi cebong Sama kampret Jilid dua Jilid tiga Bukan jilid dua lagi Nah ini yang menurut saya Harus kita hindari Dengan membuka ini Kalau diberhentikan Dari komisaris Puas tidak? Saya sudah menghitung Resiko itu Karena saya mengkritik Pemerintah itu kan Tidak hanya sekarang Tapi sejak 2017 Dan kalau Saya kaitkan dengan Channel Youtube saya Misalnya Saya membuat Channel Youtube itu Tanggal 22 Maret Sementara Diberhentikan sebagai Komisaris itu Tanggal 20 April Berkali-kali Saya jelaskan Jadi Justru Channel Youtube saya itu Berkali mengakselerasi Pemberhentian itu Kan begitu Karena Kalau kita lihat Timingnya Not necessary Untuk memberhentikan Kenapa? Karena dalam hal Covid-19 ini Kan Kalaupun misalnya Ada pergantian Kan tidak efektif Bisa dipastikan Tidak efektif Karena orang yang baru itu Akan Melakukan Aklimatisasi dulu Bagaimana Adaptasi dulu Padahal adaptasi Tidak mudah dilakukan Karena Tidak bisa bertemu Secara fisik Contoh misalnya Saya bayangkan Misalnya pengganti saya Belum akan kemedan Dan lain sebagainya Lalu dia juga sibuk Dengan kegiatan-kegiatan lainnya Nah Tetapi Bagi saya Ya itu adalah resiko Jadi kalau saya Tidak mau mencari alasan Apakah kemudian Diberhentikan karena kritis Atau ke apa Yang jelas adalah Sikap saya Untuk bersuara itu Sudah saya Suarakan Sejak 2015 Ketika Mau diangkat Saya bilang Saya tetap kritis loh Jadi ini Pendapat akademis saja ya Bukan karena sakit hati Atau lain sebagainya Pendapat akademis Tapi kalau saya mengatakan Apa kelemahan dari Pemerintahan Jokowi Ya you name it lah Kira-kira Orang puas gak Soal law enforcement Penegakan hukum Saya tidak puas Saya katakan Puas gak Dengan misalnya Mengenai ekonomi Awal-awal Kita takjub kan Dengan pembangunan Infrastruktur Tapi terakhir-terakhir ini Negara kita Seperti mau bangkrut Ya kan Ada tekanan finansial Tekanan keuangan Atau tekanan budget Negara yang luar biasa Besarnya Hutang tambah banyak Dan lain sebagainya Walaupun bukan ekonom Kita bisa menilai Pemerintah tidak cukup kuat Dalam Memastikan bahwa Setiap perut orang Indonesia Bisa makan Selama COVID-19 ini Makanya Kebijakan yang diambil Kan kebijakan yang moderat Bukan kebijakan yang radikal Baik kita akan lanjutkan lagi Kita akan break dulu Seselah lagi kita akan membahas Tadi itu mungkin Sekali lagi kita mencoba Meluruskan ini ya Sarat-sarat pemakzulan itu Seperti apa Mungkinkah presiden Dimakzulkan ini Dengan Adanya peristiwa Kalau secara hukum kan memang Sepertinya tadi itu Memasukkan lubang Apa Jarum tadi itu Sulit begitu ya Tapi kita akan membahasnya lagi Sesaat lagi